Gak ada melanya, gak apa-apa gitu. Ada rasa ketakutan. I must do it. Udah tua sekarang, yang prioritas utama adalah keluarga. Halo, Kamel. Apa kabar? Oh, gak pakai karose. Enak ya? Hai. Kita mau nanya, kan Kak Luna sama Kak Dewi lagi sering banget golf. Luna sama Ayu. Eh, Luna sama ayah Kak Dewi. Kok kamu gak pernah ikut sih? Enggak, karena kan aku punya kopi viral pagi-pagi. Kamu gak suka main golf apa gimana? Enggak, aku tuh olahraga selalu, dari dulu deh dari orang sepedaan lo liat ya, gue gak pernah sepedaan. Iya, gitu loh. Orang, apa, olahraga bareng-bareng yang zaman dulu tuh best camp apalah kayak, agak pernah. Gue itu selalu olahraga di rumah, sendirian. Jadi gue tipenya tuh kalau olahraga senangnya sendiri. Misalnya di rumah, gue renang. Dalam gue renang itu, gue mikir apa yang harus gue kerjain. Gitu, tetep ya, Nek. Terus gue sukanya saling di rumah nih, treadmill. Tidak, gue dengerin misalnya, yang gue suka dengerin misalnya, gue dengerin khutbah, ceramah. Ya jadi, badan kuat, hati, iman juga jadi perkuat. Dan memang gue karakter orang yang senang olahraga sendirian. Gak pernah gue olahraga. Kayak sama Giselle, gue sekarang lagi deket nih, gak pernah pernah gue ikut. Yoga bareng, gak pernah. Gak ada mail-in gak apa-apa gitu. Ada rasa ketakutan. I must do it. Udah tua sekarang, yang prioritas utama adalah keluarga. Tau maksudnya gini, kayak gue sama Ayu tetep masih whatsappan. Kayak kemarin ada gosip-gosip segala macem. Ayu langsung whatsapp. Edrik tadi malem, WML, ada yang mau didoain gak? Memang internasitas jujur nih, kita ketemu tuh jarang. Karena permainan beda, acaranya juga udah gak bareng gitu. Nah, dan ditambah kemarin mau ketemu nih di rumah Luna. Mau antigen semua gitu. Karena kan Parno ya, takut ya. Gue dari tempat yang berbeda, yang kalian dari tempat yang berbeda gitu. Tapi ya buat gue sih, maksudnya circle berteman tuh akan selalu berganti. Gak apa-apa juga. Bukan berarti gak sayang gitu kan. Yang penting sepanjang tidak ada masalah, ya namanya hidup cuy. Kadang-kadang ada orang-orang yang Tuhan ambil dari hidup kita. Ditaruh ke tempat lain, eh tapi Tuhan gantikan dengan yang lain. Ya gitu aja sih. Gak apa-apa ya. Bagi ini, gak pengen ada temennya. Eh bener gak sih? Tapi kamu punya temen-temen sih yang deket ya? Iya temen gak artis yang deket? Selain jodoh ya. Gak ada ya deh. Gak ada. Gak ada. Jodoh bukan atas sekarang. Main sama aku sekarang, sama Gisel, sama Wijin, sama Mosi. Gak ada temen. Kalau curhat temen siapa? Oh, curhat temen siapa? Oh, ada temen dari Australia. Oh, jadi di telponan gitu jauh ya? Iya, iya, iya. Iya, gak bisa ketemu dong. Gak ada temen.